Intro Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Segini kita mendengar firman menyapa sebelumnya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari ala Bapak kita Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu Amin Firman menyapa hari ini Kamis 30 Desember 2021 Mateus 28 ayat 20 B Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Tak terasa tinggal satu hari lagi kita tiba di penghujung 2021 Tetap dengan masih suasana Natal Selamat Natal Amang Inang Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Jelang Tahun Baru kepada seluruh Jemaat Tuhan Merry Christmas and Happy New Year Tetap semangat Suka cita dalam tetap suasana Natal Dan menyambut tahun baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita Say thanks 2021 Katakan terima kasih kepada 2021 Kepada Tuhan yang memimping kita Selama satu tahun Penuh dan akan kita menyambut Jelang 2022 Selama 361 hari kurang lebih Penyertaan Tuhan selalu bersama kita Panjang waktu Suka Duka Senyum Tawa Manis Pahit Nano-nano Datang seli berganti Penyertaan Tuhan tetap kita rasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang seditik pun Bapak Ibu Saudara dan Jemaat Tuhan dimanapun berada Kita tahu Lautan Samudra Pasifik Lautan yang paling luas di buka bumi ini Lautan ini Dikatakan lautan teduh Walau kenyataannya Samudra ini adalah Paling ganas diantara samudra lainnya Nama lautan ini Dikatakan teduh Muncul ketika Bernama Magelor Melakukan ekspedisi Mengelilingi dunia melewati samudra ini Magelan bersama timnya Melewati lautan ini atas anugrah Dan kuasa Allah Mereka sangat beruntung bisa melewatinya Dengan tenang dan teduh Sehingga menyebutnya Marpacu Picu Lautan teduh Dalam bahasa latin Bapak Ibu Saudara Gambaran singkat tadi Walaupun seakan fenomenal Dalam Pemahaman dunia Samudra Pasifik Adalah lautan yang ganas Dengan ombak Yang begitu dasyat Namun Seorang tokoh Magelan tadi Bisa melaluinya dengan tenang Demikian gambaran kehidupan kita Dunia yang kita huni sekarang Sebenarnya memiliki hal yang sama Dengan samudra badai gelombang hidup itu Siap menghadang kapan saja Namun kita bergantung kepada penyertaan Tuhan Dapat kita rasakan keteduhan Karena kuasa Tuhan Yang selalu melindungi kita Janji penyertaan Tuhan pada nas Mateus ini adalah Nas yang paling terakhir dalam kitab Injil Mateus Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa Sampai pada akhir jaman Penyertaan Tuhan sepanjang jaman Firman ini menjadi garansi Menjadi jaminan kita untuk Menghadapi hari-hari kita yang akan datang Dan kita sudah buktikan di tahun-tahun yang lalu Katakan Kita sebentar lagi Satu hari lagi akan melewati 2021 Tuhan telah mengirim anaknya sebagai Garansi sebagai jaminan Dan itu yang kita rayakan Pada Peristiwa Natal Dan garansi itulah Yang boleh tetap Beratven Menyambut akan parusia Kerajaan yang akan datang Demikian pemahaman kita Untuk tetap Bergantung kepada Tuhan Dalam segala penyertaannya Tuhan itu tidak pernah Ingkar janji Janji Tuhan itu Seperti janji matahari Sejak dunia ini Tidak pernah absen Untuk menyunari bumi Sampai yang akan datang Demikian bukti nyata Dalam kehidupan kita Sehari-hari Pertolongan dan kuasa Tuhan Dalam kehidupan kita Jangan pernah ragu Dan bimbang Bapak Ibu Kita tahu peristiwa Istri Lot pada Sodom dan Gumura Dikalah dia ragu Dikalah dia bimbang Dikalah dia merdua roha Apa yang terjadi coba Tiang garam Itu simbol keraguan Itu simbol ketidakpercayaan Tuhan sudah mengatakan Jangan melihat ke belakang Dikatakan Tuhan Jangan ya jangan Gak usah negosiasi deh Demikian loyalitas kita Kepada Tuhan Tetaplah bersandar Pada kuasa Tuhan Yang sanggup menolong kita Kita Perlu Keyakinan total Penyerahan diri yang sepenuhnya Kepada Tuhan Atas kuasanya Yang siap menopang kehidupan kita Jangan pernah ragu Jangan pernah bimbang Kita manusia yang kadang suka Mengingkar janji Kita manusia yang kadang Kadang bisa bohong Tuhan itu tidak pernah Ingkar janji Tuhan itu tidak pernah pun Tuhan itu tidak pernah Isra selalu menjagai Pada firman sebelumnya Tuhan menjaga kita Layaknya menjaga Biji matanya Ya dan amin Itu yang harus kita Imani sebagai Perpanjang tanganan Tuhan Dalam kehidupan kita Di hadapan Tuhan Kita tidak ada apa-apanya Walaupun Dunia ini dengan segala kemajuan IT-nya Informasi dan teknologinya Namun di hadapan Tuhan Itu tidak ada apa-apanya Yang Tuhan butuhkan Ketaatan kita Loyalitas kita kepada Tuhan Tanggung jawab moral kita Kepada Tuhan Tunjukkanlah Kualitas iman kita Kepadanya Bagaimana kita Akan mengakhiri 2021 ini Bagaimana Sudah di hadapan kita Gapura 2022 Kesiap-siagaan kita Menyambut tahun Kesehatian 2022 Oleh pucuk pimpinan HKBP Boya Purus Itulah Yang boleh Yang Bisa Meyakinkan kita Atas Penyertaan Tuhan Dan Jangan pernah Mengandalkan diri sendiri Dengan segala Kapasitas kita Apapun yang kita Miliki Itu adalah anugerah Tuhan Yang harus kita Persembahkan Sepenuhnya Kehadirat Tuhan Lagu familiar ini Dalam bahasa Batak Yang cukup Sudah familiar Yang cukup Sudah dekat Di telinga kita Dari Anak-anak Hingga dewasa Mengingatkan kita Bukan karena Kekuatanku Bukan karena Kehebatanku Bukan karena Gagap Perkasaku Saya bisa Di penghujung 2021 Ini Andalkan Tuhan Andalkan Iman kita Senantiasa Dikala Tuhan Masih berkenan Memberi Tahun Anugerah 2022 Kedepan Kita sudah Digerbang Itu sekarang Tinggal Satu Hari lagi Dalam Hitungan Jam Dan Mari Bapak Ibu Saudara Andalkan Penyertaan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sebagaimana Satu Syair Atau Kidung Pujian Yang sudah Hafal Yang sudah Familiar Di telinga Kita Masing-Masing Bukan Dengan Kekuatanku Bukan Bukan Dengan Kekuatanku Ku dapat Jalan Hidupku Tanpa Tuhan Yang Disampingku Kekuatanku Dan Dan Berseru Pertolongan Ku datang Darimu Peganglah Tanganku Jangan Lepaskan Kaulah Kekuatanku 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 Desember Tinggal Tinggal Satu Hari Lagi Kami Akan Sudah Tiba Di Gerbang Tahun 2022 Kedepan Tak Terasa 361 Hari Kurang Lebih Suka Duka Senyum Tawa Manis Pahit Nano-nano Memwarnai Kehidupan Kami Tapi Tuhan Menggaransi Kami Dengan Firman Penyertaan Kepada Kami Sampai Akhir Jaman Terima Kasih Bapak Atas Jaminan Firman Tuhan Dan Itu Sudah Kami Rayakan Bagaimana Bereinkarnasi Allah Menjadi Seorang Bayi Mungil Yang Seluruh Dunia Merayakan Itu Suka Cita Natal Itu Dan Sekaligus Beradpen Menyambut Kedatangan Parusia Penyertaan Tuhan Dalam Firman Ini Senantiasa Membaharui Kehidupan Kami Suasana Natal Yang Begitu Kami Maknai Suka Cita Dan Selalu Mengandalkan Kekuatan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Sungguh Bapak Kami Tidak Mempunyai Kekuatan Apapun Kalau Tuhan Tidak Memberikannya Bukan Karena Kekuatanku Bukan Karena Gagap Perkasa Kami Tuhan Kami Tetap Mengarah Kepada Tuhan Dan Berseru Dengan Pertolongan Tuhan Senantiasa Memberikan Pengharapan Kepada Kami Engkaulah Harapan Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Atas Anugerah Mubapa Mampukan Kami Senantiasa Bersyukur Berterima Kasih Kepada Parat Pemerintah Kami Yang Melakukan Tugas Pengamanannya Kepada Kami Senantiasa Kami Boleh Dengan Kondusif Memaknai Natal Ini Dengan Penuh Sukacita Dan Beradven Manumunomu Menyambut Kedatangan Tuhan Untuk Yang Terakhir Kalinya Terima Kasih Kepada Seluruh Jemaat Yang Tetap Mendukung Dalam Pelayanan Hingga Perayaan Natal Kami Boleh Terselah Dengan Baik Berdua Untuk Seluruh Anak Sekolah Minggu Balita Batita Remaja Naposok Amah Inah Lansia Dan Seluruhnya Tuhan Dan Kami Juga Perah Ladu Pendeta Dan Seluruh Pertahunan Di HKBP Sampai Kepada Pujuh Pimpinan Epurus Kami Pendeta Doktor Robinson Butar Butar Dan Seluruh Jajaran HKBP Senantiasa Dalam Limpahan Anugrahmu Berdua Untuk Dunia Ini Senantiasa Penuh Dengan Damai Sejahtera Karena Kami Tahu Dunia Inilah Milik Tuhan Ciptaan Tuhan Dan Biarlah Senantiasa Damai Sejahtera Yang Dari Tuhan Memwarnai Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Mampukan Kami Hingga Di Penghujung 2021 Ini Dan Mari Bapak Engkau Tuntun Kami Memasuki Akan Memasuki Gerbang 2021 Yang Akan Datang Yang Tinggal Beberapa Hari Lagi Terima Kasih Bapak Pengampunan Yang Kami Selalu Andalkan Dalam Kehidupan Kami Dan Mari Kami Saling Mengampuni Satu Dengan Yang Lain Demikian Ajaran Tuhan Dalam Dua Bapak Kami Terima Kasih Bapak Sembah Sujud Hormat Kemuliaan Hanya Bagimu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Shalom Selamat Beraktifitas Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Tuhan